Anak muda itu sistemnya mereka tuh kayak mau yang sudah jadi begitu Tapi mereka tidak mau berproses dari nol sampai ke puncak gitu Jadi benar-benar bahwa kita harus tenamkan ke anak muda bahwa nilai pemalas itu dibuang Dalam arti kita harus bisa mengakas sesuatu tuh dari akarnya dulu Martopi, mari kita bicara Wae, pica Halo guys Jadi saat ini untuk episode pertama Martopi Saya sudah ditemani sama kakak Acel yang sudah ada di depan saya Tapi sebelum tong pindah ke kakak Acel Saya mau siapa dulu teman-teman yang ada di rumah Apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu baik Oke, halo kakak Acel Halo Iya kakak Acel, dengar-dengar nih Kakak Acel merupakan Mr. Grand Tourism Provinsi Papua Barat tahun 2022 Apakah itu betul? Betul sekali Iya, soalnya kakak pakai ini Selempang nih tong takut Mungkin ada selempang-selempang gadungan lagi Sekarang nih yang gadungan banyak jadi Kakak Acel bisa ceritakan sedikit Mr. Grand Tourism itu apa sih kakak? Baik Mr. Grand Tourism itu salah satu pageant dan juga itu bergerak di bidang pariwisata dan UMKM Wah, luar biasa Jadi mereka juga bergerak untuk bagaimana melihat pariwisata yang ada di daerah masing-masing Seperti saya dari Papua Barat Mereka melihat bahwa di Papua Barat pariwisata apa yang lagi sedang maju atau yang lagi mau dikembangkan Dan juga UMKM yang ada di Papua Barat Wow, luar biasa Jadi ini eventnya diadakan di Papua Barat atau di nasional di Jakarta atau mungkin di luar Papua begitu? Ini diadakan di nasional yaitu kebetulan di Kota Semarang pada tanggal 20-25 April tahun 2022 Wow, luar biasa sekali kakak Acel Iya, karena bicara tentang pariwisata nih menurut kakak Acel nih Kira-kira wisata-wisata apa saja yang ada di Papua Barat yang menurut kakak Acel sebagai Mr. Grand Tourism bisa untuk dikembangkan? Sebenarnya kalau bicara pariwisata banyak sekali yang miss kalau kita lihat Cuma yang memang menjadi apokasi saya waktu di nasional adalah Gunung Botak dan Triton Jadi memang salah satu proyek pariwisata yang memang harus dikembangkan Apalagi Gunung Botak itu punya cerita sendiri yang harus dikembangkan Dan juga Triton karena Triton juga merupakan pulau yang juga punya seribu kekayaan laut yang harus dikembangkan Apalagi dengan perkembangan saman yang makin maju Pariwisata juga menjadi salah satu SDM yang harus dikembangkan Seperti itu miss Apri Iya mungkin ada teman-teman di rumah yang tidak tahu Gunung Botak ini di mana Terus Triton ini di mana Jadi mungkin kakak Acel bisa jelaskan Gunung Botak ini terletak di kota mana Terus Triton itu di kota mana Kalau Gunung Botak itu berlokasi di Manukur Selatan Provinsi Papua Barat Dan kalau Triton itu di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Iya jadi masih di lingkup Papua Barat ini kakak Acel Jadi kakak Acel menjadi perwakilan Mr. Green Turism dari Papua Barat Untuk mewakili Papua Barat ke Nasional Iya pengalaman apa yang kakak Acel dapat ketika berada di Nasional Bersama dengan teman-teman dari provinsi lain Pengalaman sih ada senang dan selesainya ya Dan juga ada grogi karena ketika sampai di Nasional Pas kita sampai di Nasional itu memang yang pertama Yang muncul dalam alamatnya adalah tidak percaya diri nih Karena kebetulan anak-anak Papua ketika sampai di Nasional itu mereka tuh kayak Saya kanya tidak bisa begitu Apalagi melihat mereka punya teman-teman yang berlata belakang sudah memang mereka model Dan bahkan mereka tuh punya Seru wajah yang bisa dibilang terjual gitu ya Dalam konteks terjual maksudnya bisa dipakai gitu Jadi pas sampai di sana tuh Saya kayak Kayak pengen pulang gitu Kayak harus pulang aja sudah Kayak saya tidak berani untuk sampai di sini gitu Tapi ketika sampai di Nasional Bersama membuktikan bahwa Papua Barat meskipun ada di Indonesia Timur Kita bisa sama dengan mereka yang ada di Barat Karena ketika sampai di sana tuh Sebenarnya kompetisi kualitas mereka sama dengan kita yang ada di Timur Cuma kepercayaan diri kita yang memang benar-benar kita harus bangun Bahkan sampai di Nasional pun Mereka bisa melihat bahwa Oh ternyata kualitas di Papua Barat juga bisa dikembangkan gitu Apalagi bahkan kalau dari Indonesia Timur ke Barat itu mereka kayak Orang-orang Timur tuh kayak kesannya kayak keras gitu kan Tapi ketika kita beradaptasi di daerah Barat Kita harus benar-benar bisa beradaptasi dengan lingkungannya mereka Dan memang sampai di sana tuh Awalnya kayak ragu-ragu tapi mereka kepercayaan diri dan terus berikan yang terbaik Dan juga benar-benar bahwa saya mau bahwa saya datang membawa nama provinsi saya Berarti yang harus berikan yang terbaik Wow luar biasa sekali ya teman-teman Kakak Acel ini menjadi representasi yang memang sudah siap Untuk mewakili Papua Barat sampai kayak ajang nasional Kira-kira waktu itu Nilai-nilai apa saja yang menurut Kakak Acel Kakak Acel bisa sampaikan di Nasional Terkait dengan wisata-wisata yang ada di Papua Kayak tadi mungkin Gunung Botak itu Nilai apa yang bisa Kakak Acel tampilkan begitu Terkait wisata Gunung Botak dan juga Triton di Keimana Kalau nilai-nilai yang saya sampaikan itu lebih kepada keindahannya Karena memang benar-benar bahwa mungkin semua kota punya destinasi yang indah Namun yang kalau saya mau bawakan adalah ketika Gunung Botak itu Kita datang di siang hari Kita akan benar-benar merasakan keindahannya Merasakan alam yang terbuka Karena tidak diganggu oleh polisi apapun yang mengganggu pandangan kita Apalagi dengan Triton yang memberikan keindahan laut Dan juga salah satu keharifan lokalnya Seperti itu Dan memang benar-benar bahwa saya menunjukkan bahwa Inilah Papua Barat Ini yang benar-benar saya mau mengarahkan bahwa teman-teman datang ke Papua Barat Karena kita punya nilai yang benar-benar Kalian tidak akan rasa Mereka tidak kecewa datang ke Papua Barat ketika melihat destinasi yang ada di Papua Barat Iya jadi kalau datang ke Papua Barat dijamin tidak akan menjumpai hal-hal seperti ini di tempat lain Iya benar sekali Luar biasa Kakak Acil kira-kira kemarin Kakak Acil dengan teman-teman berangkat untuk mewakili Papua Barat ke ajang nasional itu Itu untuk biayanya bagaimana tuh Kakak Acil? Kalau biaya sih kayaknya kita terbuka-terbuka nih ya Miss Minta maaf Kalau biaya sih kita memang beberapa kali ada bantuan juga Namun mungkin dari pemerintahan Seterusnya mereka hanya memberikan kita kontribusi dalam Mungkin mau ikut konsepnya mereka Tapi kontribusi mereka kita tidak ada Dan kita waktu ke nasional itu Karena kebetulan saya waktu itu masih kuliah Jadi kita dapat beasiswa Kita pakai beasiswa kita Dan juga dibantu oleh pihak universitas Dan kita waktu itu dibantu Sama juga ada beberapa Ada juga orang penting di Manukwari Yang memang bantu kita dalam perjalanan kita Dan juga ada dinas terkait yang memang bantu kita dalam Kita putih ket berangka maupun tiket pulang Jadi memang benar-benar bahwa Kita punya semangat yang tinggi Apa yang memang benar-benar kita mau perjuangkan Bahwa kita juga bisa sampai di nasional itu Kita memang korbankan Mulai dari kita punya beasiswa yang kita dapat Kita pakai untuk bayar lisensi kita Dan bahkan bantuan-bantuan dari universitas Dan juga ada dinas-dinas terkait yang memang bantu kita Tapi disini yang memang ada dinas yang sebenarnya Dia punya peran penting tanpa dia hanya memberikan kontribusi Dan berupa materi Tapi kontribusi nyata yang kita perlukan Itu tidak ada Seperti itu Terus sekali Kakak Jel Seperti yang Tung tahu kan Kalau misalkan kita mau dari Indonesia Timur Ke Indonesia Barat itu kan kita butuh biaya Yang cukup besar kan Kakak Jel Apalagi Kakak Jel sudah antusias Sudah latihan Sudah mempersiapkan materi Apa segala hal untuk Bawakili provinsi Tapi mungkin dari pemerintah sendiri Tidak terlalu memberikan kontribusi yang cukup Sehingga Kakak dong Berangkat ke sana Tapi Kakak dong tetap semangat untuk Bawakili provinsi Seperti itu Ya dan memang Kita membuktikan bahwa Tanpa bantuannya pemerintah Kita pun bisa Dengan gerakan kita sendiri Bahwa kita mau menunjukkan bahwa Sebenarnya pemerintah punya peran penting Untuk kami anak-anak muda Karena kami ketika sampai di nasional Kami tidak bawa nama pribadi kami Tapi kami membawa nama provinsi Dan juga sampai di sana Kita benar-benar insecure Dengan yang provinsi lain Karena mereka itu Dipasilitas dari ujung kaki Sampai ujung rambut Mulai dari rambut sampai mereka pun Mereka dipasilitas Tapi ketiga kita Yang dari Papua Barat itu Ya sudah mau gimana lagi Yang penting kita tetap Pertahankan diri Bahwa kita punya semangat Yang kita bawa ke sini Dan bahkan Sampai di sana pun Kita kayak Kayak langsung dia Wow dari Papua Barat ada gitu Kayak mereka itu Menanamkan Pemikiran bahwa Ternyata nanti dari Papua Barat itu Tidak ada gitu Apalagi dengan event-event seperti ini Kadang-kadang kan Papua Barat itu Kadang-kadang datang cuma satu orang Bahkan ada yang tidak sama sekali Tapi Puji Tuhan Waktu yang kita pergi itu Kita dua orang Jadi benar-benar kita sampai di sana Kita ikut segala sesuatu Mulai dari dia punya waktu Dan segalanya itu Benar-benar kita jalani dengan semangat Meskipun kita tahu Bahwa banyak kekurangan Yang harus kita lengkapi Jadi teman-teman di rumah Walaupun kakak Acel ini Yang seperti teman-teman sudah dengar tadi Kontribusi dari pemerintah Mungkin tidak terlalu besar ya Kakak Acel Tapi kakak Acel dengan teman-teman Tetap semangat Untuk membawa Nama Papua Barat Mewakili Papua Barat Untuk sampai ke ajang nasional Yaitu Terpilih menjadi Mister Grand Tourism Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Jadi semangatnya nih Sangat-sangat Luar biasa sekali Sangat-sangat gigih Dalam mencapai Label ini Dalam mencapai Selempang ini ya Kakak Acel Jadi mungkin tidak mudah ya Untuk sampai ke tahap ini Tapi kakak Acel tetap semangat Nah kakak Acel Sebagai anak muda Papua Khususnya di Papua Barat Apa sih harapan kakak Acel Terkait dengan wisata-wisata Yang ada di Papua Barat saat ini? Kalau harapan dari kami Anak muda Destinasi yang ada di Papua Barat Perlu dikembangkan Dan harus selalu dikembangkan Karena Nah zaman sekarang Teknologi makin canggih Pergunakanlah teknologi kita Untuk bagaimana Mengembangkan pariwisata Yang ada di daerah kita Bahkan Ada pariwisata yang sudah terkenal Ada pula yang belum terkenal Mari kita sama-sama Kembangkan pariwisata Karena itu menjadi Salah satu SDM Yang akan memajukan Daerah kita tersebut Dengan pariwisata juga Bisa dapat Membantu Ekonomi kreatif kita Yang ada di daerah tersebut Seperti itu Miss Wow luar biasa Kakak Acel Kira-kira untuk Mengembangkan wisata nih Kalau tadi kita sudah bicara Kelebihan-kelebihan Kayak mungkin ada nilai keindahan Nilai ekonomis Kira-kira kendala apa sih Yang kita peroleh Ketika kita mau Mengembangkan wisata Di provinsi Papua Barat Kendala terbesar begitu Kalau kendala Kendala yang terbesar Mungkin Dari kita anak-anak muda Mungkin belum selalu Mencintai diri ya Kenapa Saya belum mencintai diri Karena Anak muda itu Sistemnya mereka tuh kayak Mau yang sudah jadi Begitu Tapi mereka tidak mau Berproses dari nol Sampai ke puncak gitu Jadi Benar-benar bahwa Kita harus tenangkan Ke anak muda Bahwa nilai pemalas itu Dibuang Dalam arti Kita harus bisa Mengakas sesuatu itu Dari akarnya dulu Gitu Karena Ketika kita Sudah lihat potensi kita Tapi kita tidak kembangkan Kita tidak pergerakan Nanti akan tetap begitu saja Tapi ketika kita lihat Kita mempotensi Di daerah kita Dan kita kembangkan Kita bersama-sama Kerjasama Untuk bisa Kembangkan destinasi itu Akan dengan Demaju Bahkan dengan Kita punya teknologi yang ada Kita punya Apa yang bagus Kita punya Berikan fasilitas yang baik Kita kembangkan lewat Teknologi itu Karena teman-teman Di luar sana Mereka melihat kita Punya destinasi itu Lewat media sosial kita Karena dengan media sosial itu Orang di dunia lain pun Bisa lihat Bahwa ternyata Papua Barat punya gitu Bahkan Tempat-tempat destinasi Yang kita belum pergi Ketika kita bisa Pergi dan kita Tampilkan di media sosial Bahkan yang satu cerita Yang harus miss Tahu bahwa ketika Saya bilang di Kayimana punya pasir pink Mereka tidak percaya gitu Tapi ketika kita Punya bukti Dengan media sosial Kita tunjukkan mereka bahwa Wow ternyata Papua Barat juga punya gitu Dan itu yang memang Harus kita tanamkan Bahwa kita cintailah diri kita dulu Baru kita cintai lingkungan Ketika kita Sehingga mudah Untuk kita kembangkan Pariwisata yang ada Di daerah kita Wow jadi hari ini Saya juga baru tahu nih Kak Kacil Kalau ternyata Papua Barat Juga punya tempat wisata Pasir pink Iya dah Nah yang kita tahu Selama ini kan mungkin Di Pulau Kei Kan ada pasir pink Tapi di Papua Barat Tidak tahu Kak Kacil kasih tahu Baru Miss April baru tahu Jadi pasir pink itu Dia ada di Kabupaten Kaimana Jadi sebelum kita ke Triton Nanti kita lewati pasir pink dulu Jadi memang Pasir pink itu Benar-benar Kalau kita lihat Di media sosial Mungkin belum terlalu nampak Namun Bukti nyatanya Pasir pink ada Dan itu yang memang Harus kita ekspor Biar teman-teman Di daerah barat Atau teman-teman Di negara lain pun Bisa tahu bahwa Ternyata Papua Barat punya Dan memang Harapan saya sih Untuk anak-anak muda Bahwa kita Harus bisa mencintai diri kita Dan juga cintai lingkungan Sekitar kita Dan pariwisata yang kita punya Karena pariwisatalah Juga menjadi SDM kita Yang ada di Papua Barat Iya Betul sekali Kakak Hacil Jadi Kendala-kendala Yang memang Terbesar tuh Pertama dari diri sendiri ya Kakak Hacil Benar Mau bekerja atau tidak Begitu kan Karena sekarang kan Anak-anak muda sekarang tuh Mau kerja Kalau ada uang boleh Kalau tidak ada uang Tidak mau kerja tuh Kegiatan pamalas Kayak itu Jadi mungkin Kedepannya Apa yang bisa Kakak Hacil Sampaikan untuk teman-teman muda Yang lagi nonton Sampaikan untuk teman-teman muda Apa sih yang teman-teman bisa lakukan Supaya wisatanya di Papua Barat ini Bisa dikenal oleh Apa teman-teman di Indonesia Barat Bahkan seluruh dunia Apa yang bisa Kak Hacil Sampaikan untuk teman-teman di rumah Yang saya sampaikan untuk teman-teman di rumah Bahwa Selalu memanfaatkan waktu kosong Dan juga bisa melihat sekitar kita Apa destinasi yang bisa kita kembangkan Bahkan Kalau kita lihat bahwa Pantai Rindani tuh bisa menjadi Salah tempat destinasi Kenapa tidak kita kembangkan Kembali dari diri kita Kembali ke tempat Dimana destinasi itu berada Karena itu akan menjadi Objek tersendiri Bagi mereka yang ada di tempat tersebut Karena memang Berapa kali saya jalan keliling Manukwari Dan memang selalu lihat Banyak-banyak tempat Yang sebenarnya orang menganggap itu biasa Tapi kita bisa menjadikan itu Modal Bisa menjadikan itu tempat uang Dalam konteks bahwa Kita membangun dia menjadi tempat yang bagus Karena berkunjung Uangnya masuk ke kita Di masyarakat sekitar situ Nah memang itu yang harus kita kembangkan Dan tanda tekankan bahwa Pariwisata juga menjadi SDM Untuk di daerah kita sendiri Apalagi di Papua Barat ini Banyak sekali Destinasi yang belum dikembangkan secara baik Mereka hanya mengembangkan Hari ini dong kembangkan Sudah selesai Kembali Terudup Sebentar ada lagi dong kembangkan Terudup Tapi bagaimana Destinasi itu terus berjalan Nah itu yang kami bilang bahwa Kita harus cintai diri kita sendiri Maka kita bisa mencintai lingkungan sekitar kita Dan destinasi yang ada di daerah kita Wah luar biasa sekali ya Singkat padat dan jelas begitu Kak Kacil sudah sampaikan Kalau menurut Kak Kacil nih Kayak selama ini kan orang Kalau tau ke Manukwari tuh Pasti ke Pulau Mansinam Atau tidak ke Pantai Pasir Putih Itu menurut Kak Kacil bagaimana tuh Perkembangan Pantai Pasir Putih Sebagai pantai wisata Ataupun Pulau Mansinam Selama ini kan orang Kalau ke Mansinam tuh Pas event 5 Februari saja tau Baru mungkin dibersihkan Terus Pantai Pasir Putih juga Orang berkunjung Tapi kayaknya macam pantai Dari dulu sampai sekarang Begitu-begitu saja Tidak ada perubahan itu Menurut Kak Kacil bagaimana tuh Kalau kita bicara Pulau Mansinam Mungkin pulau itu Kita terkenal dengan Pulau Injil Namun Sebenarnya Pulau Mansinam Itu bisa menjadi tempat Diving Atau istilahnya Kita bisa molo Untuk lihat keindahan laut Karena Pulau Mansinam Sendiri juga punya Keindahan laut tuh Luar biasa Bisa-bisa terbawa laut Iya Wow Jadi memang Berapa kali Dengan adek-adek Kita diving di dalam laut Kita molo juga Kita lihat dan benar-benar Ternyata Pulau Mansinam juga punya gitu Dan memang itu harus Kita harus bisa kembangkan Karena bukan saja Pulau Mansinam Pulau Lemon juga bisa Kembali lagi ke diri kita Yang saya bilang bahwa Kita cintai diri kita Cintai lingkungan sekitar Dan jangan kita buang sampah ke laut Sehingga tidak merusak Alam Yang dapat dalam laut Bahkan kalau di pasir putih Kalau datang cuaca bagus Pasirnya bersih Caca lagi buruk Sampah berserahkan Nah itu kembali ke diri kita Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan sekitar kita Sehingga dampaknya tidak berpengaruh Ke pariwisata yang ada sekitar kita Manukwari bahkan punya tempat pariwisata Yang kita bisa bilang ada Ampan Pante Ada Pantai Piri Pantai Bakaro Itu yang sebenarnya harus kita kembangkan Tapi bagaimana cara kita kembangkan Dan saya bilang bahwa kita cintai diri kita Cintai lingkungan sekitar kita Maka pariwisata yang ada di sekitar kita Tidak akan berdampak buruk Dengan pengaruhnya buang sampah sembarangan Akhirnya mencemari tempat-tempat wisata Orang mau pergi tidak mungkin Tidak akan mungkin yang mau pergi Kalau tempat itu tidak bersih Parti kalau bersih pasti pergi Nah itu yang harus kita memang Bahkan saya lihat di Pasir Putih itu Mereka belum menerapkan tujuh saptap persona Tujuh saptap persona itu gunanya untuk Bagaimana pariwisata itu bisa Dikembangkan itu dengan tujuh saptap persona itu Keadaan aman, bersih, tertib Disiplin dan segalanya Seperti itu Iya jadi kalau misalkan tadi Kak Kacil bilang kayak Pasir Putih itu orang pergi kunjungan Kalau cuaca bagus Pasir bersih Kalau cuaca terah bagus Pasir terah bersih kotor Itu kira-kira siapa yang berperan penting itu Kak Kacil Untuk mengatasi hal-hal seperti itu Kayak sampah berserakan di mana-mana Itu menurut Kak Kacil siapa yang berperan penting Untuk mengatasi hal seperti itu Yang berperan penting Masyarakat di sekitar kita Dan juga masyarakat yang berkunjung Dan bahkan pemerintahan Karena pemerintah punya peran penting Dan itu juga menjadi Satu objek wisata yang ada di Pemanukwari Nah peran penting masyarakat sekitar situ Mereka harus selalu menjaga Untuk tidak membuang sampah di laut Dan mereka yang berkunjung juga Jangan membuang sampah di laut Karena ketika Tidak ada perhatian tersebut Maka mereka hanya Senaknya membuang sampah begitu saja Terus sampah itu tidak mungkin ada Ketika manusia tidak melakukan aktivitas di situ Nah ketika kita bicara sampah Berarti kita bicara manusia Karena sampah itu ada Karena aktivitas manusia Nah kembali lagi ke manusia Saya bilang bahwa Mencintailah diri kita Dan cintai lingkungan sekitar kita Sehingga kita tidak membuang sampah lagi Di lingkungan sekitar Tapi mari kita buang sampah pada tempatnya Masa mantan saja itu bisa tinggalkan di tempatnya Sampah tidak Iya Berarti Untuk menjaga lingkungan tetap bersini Tidak perlu kesedaran diri Perlu kesedaran diri dari kita masing-masing ya Jadi dari diri kita sendiri Kalau kita berkunjung ke suatu tempat Kita harus tahu diri bahwa Kalau kita bawa sampah Kita harus bawa pulang lagi Kita buang di tempatnya Mantan saja bisa taruh di tempat sampah Eh salah Mantan saja kita bisa buang Kita bisa lepas Apalagi sampah gitu Tapi harus tetap ada tempat Tempatnya Iya Jadi kayak tadi Pemerintah juga berperan penting Karena ada dinas-dinas yang Berkaitan dengan Lingkungan hidup gitu Jadi mereka memang harus Bersema-sama dengan Anak-anak muda Supaya harus tetap menjaga lingkungan kita Tetap bersiap Apalagi terutama Tempat-tempat wisata yang ada di Manokwari Bahkan bukan di Manokwari Tapi di Papua Barat seluruhnya Di semua Kabupaten-kota yang ada di Papua Barat Supaya Tung punya lingkungan ini Tetap bersih dan Tempat-tempat wisata yang ada Bisa kita kembangkan Kalau kita kembangkan Dia tuh kira-kira Dia punya income Dia punya pendapatan tuh Untuk siapa saja sih Kak Kacil Pendapatan Untuk yang saya lihat ya Yang kalau pasir putih sih Saya belum melihat terlalu dampaknya Pendapatan untuk kepemerintah Namun Pendapatan yang untuk dapat Mungkin sekitar masyarakat Di sekitar situ Karena memang benar-benar Mereka yang selalu membersihkan Mereka yang kelola Mereka yang kelola Jadi Kalau harapan saya sih Ketiga pemerintah juga Berkontribusi untuk bagaimana Membantu untuk membersihkan pantai Sehingga Kontribusi dalam berupa UAN Itu bisa dibagi dua Antara pemerintah Dengan masyarakat Yang mengelola situ Karena itu yang Dia bilang bahwa Dia akan menjadi SDM Untuk masyarakat sekitar kita Karena pariwisata juga Ketiga kita kembangkan dengan baik Pengunjung akan datang juga Pemasukan untuk kita Di sekitar Destinasi itu juga bertambah Berarti banyak sekali Tempat-tempat wisata Yang ada di Manukwari Yang sebenarnya Bisa dikembangkan Tapi karena Masyarakat Tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu Kita mau bilang Tidak terlalu mampu juga Salah Bukan tidak terlalu mampu Tapi tidak terlalu lihai Untuk Mengelola Tempat wisata tersebut Tapi pemerintah juga Kadang-kadang Kontribusi Kadang-kadang tidak Jadi Ya Jadi Kalau kita tunggu Masyarakat setempat Dan pemerintah Nanti Terlambat semuanya Jadi Anak-anak muda ini Yang memang Mampu untuk Sama-sama Beku-rangkul Untuk bisa kembangkan Wisata di Manukwari Terlebih luas lagi Di Papua Barat Mari itu Beku-rangkul Kakak Acel Harapannya Kakak Acel Untuk anak-anak muda Di Papua Barat Apa nih Untuk kedepannya Terkait dengan Tempat wisata Harapan untuk saya Untuk anak-anak muda Di Papua Barat Untuk destinasi Pariwisata Selalu menjaga Semangat Dan selalu Kembangkan Pariwisata Karena Pariwisata Juga salah satu STM Yang harus Dikembangkan Lebih maju Sehingga Di mata dunia Juga bisa melihat Bahwa Papua Barat Juga punya Segala destinasi Yang luar biasa Iya Luar biasa Sekali Kak Acel Sangat menginspirasi Anak-anak muda Untuk tetap Semangat Untuk tetap Tidak malas-malasan Supaya bisa mengembangkan Wisata yang ada di Provinsi Papua Barat Khususnya di Manokwari Karena Manokwari sendiri Tempat wisata Sebenarnya banyak ya Kak Acel Banyak sekali Dan setiap tempat wisata Pasti dia punya Apa ya Punya nilai tersendiri Ada tempat yang Kita bisa pakai Lihat sunset Ada tempat yang memang Kita bisa pakai camping Pokoknya banyak sekali Itu Kak Acel Tapi begitu Sudah karena kita Kurang sadar Akan hal-hal seperti ini Jadi Kak Acel hadir disitu Supaya teman-teman Di rumah yang nonton Teman-teman bisa tahu Bahwa Papua Barat ini penuh Dengan wisata Cuma Kita kurang sadar saja Untuk Sama-sama baku rangkul Supaya kita Kembangkan wisata itu Menjadi sesuatu Yang lebih baik Untuk dikenal Masyarakat Indonesia Bahkan Seluruh masyarakat dunia Seperti itu Kak Acel Benar sekali Oke Luar biasa sekali Jadi teman-teman di rumah Untuk Episode pertama ini Dengan Kak Acel Sampai disini saja Kita akan muncul lagi Dengan Narasumber-narasumber Kreatif lainnya Yang juga menginspirasi Anak muda Di episode-episode selanjutnya Martopi Mari Tom bicara Fuae Picha Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.